Halo pembecah setiap tag in Asia Games dan kembali lagi bersama saya Kevin disini dalam rangkaian acara tag Tokyo Game Show 2015. Untuk kesempatan kali ini saya mencoba untuk bermain Star Ocean 5 Integrity and Fightlessness. Game ini merupakan ya seperti judulnya seri kelima dari Star Ocean dan mungkin seri pertama Star Ocean setelah 6 tahun tidak ada Star Ocean sama sekali ya dan sejak terakhir kali release di PS3 dan Star Ocean 5 ini akan release juga di PS3 dan PS4. Secara gameplay Star Ocean 5 Integrity and Fightlessness memiliki cara bermain yang kurang lebih mirip seperti action RPG pada umumnya kamu akan masuk ke dalam sebuah pertarungan setelah kamu bertemu dengan musuh dan gameplaynya cukup memiliki kecepatan yang cukup cepat. Kalau bisa dibandingkan mungkin game ini mirip dengan seri-seri Star Ocean sebelumnya, memiliki 2 tipe serangan yang bisa dilancarkan dan juga kamu bisa melakukan pertahanan dan skill yang dikeluarkan juga rasanya bisa dibilang familiar dengan seri-seri Star Ocean sebelumnya. Namun untuk masalah mekanisme saya sendiri belum yakin bisa mengetahui semuanya karena demo yang disediakan cukup pendek, cukup singkat dan sempat terjadi kesalahan teknis pada saat saya bermain. Namun itu bukan masalah besar karena saya yakin game ini belum sepenuhi jadi jadi ya mungkin kedepannya akan diperbaiki. Untuk masalah visual saya merasa bahwa Star Ocean 5 Integrity and Fightlessness memiliki tampilan yang unik, unik dalam artian tampilan yang dihadirkan adalah 3D, namun seperti ini bukan shell shading tapi benar-benar sebuah model 3D yang memiliki gaya anime. Untungnya model yang disediakan kali ini tidak seaneh waktu Star Ocean 4 The Last Hope dulu dan jauh lebih baik. Beberapa hal yang saya perhatikan disini adalah pada saat cutscene tidak disertai dengan cutscene tapi lebih pada event, event dalam map. Di tepatnya ada beberapa begitu event terjadi, ada beberapa seperti pagar tidak terlihat yang membatasi gerakanmu karena ada sebuah event di mana kamu harus diam dan mendengarkan apa yang sedang terjadi. Dalam itu saya tidak bisa bilang banyak tentang Star Ocean 5 Integrity and Fightlessness selain subjudulnya yang agak aneh, tapi secara keseluruhan game ini jelas sebuah game yang menarik perhatian saya karena saya juga dulu bermain Star Ocean dan melihat game ini saya merasa nostalgia yang sangat mendalam. Oke, kira-kira itu saja dulu dari saya. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak lagi tentang game-game yang muncul dalam Tokyo Game Show 2015, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel TechInAsia Games. Jangan lupa juga untuk kunjungi situs resmi kami di id.techinasia.com.games. Sampai jumpa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!